Intro Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat berjumpa Dalam rendungan harian bersama saya Roma Alawis Budi Purnoma PR Melalui channel ini Semoga panjerengan selalu sehat tetap semangat tanpa sambat Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang Putramu Yesus Kristus mengajak kami untuk memperhatikan tiga hal Yang terpenting dalam hidup rohani kami Yakni waspada, berjaga-jaga, dan berdoa Semoga kami semua senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan berdoa Dalam mempersiapkan diri menyambut Sang Raja Yesus Kristus Yang merajai hidup kami sepanjang segala masa Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih mari kita baca Injil Lukas 21 ayat 34-36 Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Jagalah dirimu jangan sampai hatimu syarat oleh pestapora dan kemabukan Serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu Seperti suatu jerat Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa Agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Sebagaimana kita ungkapkan di dalam doa tadi Juga di dalam Injil karena doa kita berdasarkan Injil Yesus mengingatkan kita akan tiga hal penting untuk kehidupan rohani kita Yakni selalu waspada, berjaga-jaga, dan sambil berdoa Waspada bukan hanya soal kewaspadaan yang bersifat duniawi Meskipun hal-hal yang kita waspadai adalah Sikap-sikap duniawi Kemabukan, pestapora Mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi Tetapi kewaspadaan itu terkait dengan Kristus, anak manusia, sang raja semesta alam Yang akan datang menjemput kita Kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi Maka waspada diperlukan sebagai sikap dasar secara rohani Menyambut kedatangan Kristus Seiring dengan itu kita dipanggil untuk berjaga-jaga Berjaga-jaga berarti kita senantiasa mengarahkan pandangan hati kita Jiwa kita, seluruh hidup kita kepada Kristus Itulah sebabnya berjaga-jaga dihubungkan dengan berdoa Tuhan Yesus bersabda Berjaga-jagalah sambil berdoa Bukan hanya berjaga-jaga Lalu kita diam saja bersikap pasif Berjaga-jaga secara rohani Berarti bersikap aktif secara rohani Sambil berdoa Berdoa Kita persembahkan seluruh hidup kita Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sehingga kita memiliki daya tahan Kesetiaan Konsistensi Di dalam iman Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Pada hari Jumat pertama bulan Desember Sesudah perayaan Ekaristi Seorang ibu Sesudah keluar dari gereja Dia mengatakan kepada saya Romo saya disadarkan lagi untuk datang Ikut Misaharian Mengikuti perayaan Ekaristi Setiap hari Tidak hanya jaga ke suami saya Saya mengenal memang Suami dari ibu ini rajin Mengikuti misaharian Bahkan selalu saya perhatikan Ketika semua yang lain sudah pulang Bapak ini masih berdoa Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Sang istri tercinta mengatakan Aku tidak hanya akan mengandalkan suamiku saja Yang memang berdoa Sambil berjaga-jaga Sebagai bentuk kewaspadaan Menyambut Kedatangan Tuhan Tentu sang suami berdoa Untuk istri Untuk anak-anak Untuk sanak kerabat Untuk keluarga Tetapi kemudian sang istri Sesudah mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama di bulan Desember Bersembah sujud dalam adorasi Ekaristi Singkat Dilanjutkan dengan prosesi Sakramen Maha Kudus Menjadi berkat Beliau mengatakan Kepada saya di depan umat lain Akan mulai kembali Rajin Mengikuti misaharian Terima kasih ibu Atas kesaksian yang diberikan kepada saya Pada hari Jumat pertama Tanggal 1 Desember 2023 Sesudah misah Di gereja Watas Tuhan Yesus Kristus Memberkati panjenengan Memberkati Siapa saja Yang selalu Mengarahkan hati dalam Kewaspadaan Berjaga-jaga sambil berdoa Mengandalkan Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis Yang berkasih Waspada berjaga-jaga sambil berdoa Meskipun tampaknya tiga hal Tetapi merupakan Satu rangkaian Satu kesatuan sikap dasar hidup rohani Yang diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus Menjadi Sikap kita Semoga Kita semua Senantiasa diberi rahmat Untuk dengan rendah hati Penuh syukur Dan syukat cita Waspada Berjaga-jaga Sambil berdoa Menyambut Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Ibu Maria Selalu mendoakan kita Bapak Yosef Merestui kita Dengan keheningannya Semoga Panjangan Semua sahabat Peradaban kasih ekologis Yang berkasih Bersama seluruh Anggota keluarga Dimanapun berada Selalu dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Salam sehat Tetap semangat Tanpa sambat Selalu bahagia Kebahagiaan Yang bersumber Dari Tuhan Allah kita Salve Shalom Salam sejahtera Berkah Dalam Sahabat Peradaban Kasih yang terkasih Sampai jumpa Pada episode berikutnya Terima kasih atas Kebersamaan kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Berkah Dalam Terima kasih atas Kisah Sampai jumpa Sampai jumpa